Halo guys, selamat datang di channel youtube Raja Limo Auto Zone Ponorogo. Jangan skip video kita ya guys, tonton sampai habis agar tahu review keterangan detail dari mobilnya, terima kasih. Ini adalah solusi tepat buat si dia agar makin lengket padamu loh guys. Bila belum subscribe jangan lupa buat like. Comment, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Juga jangan lupa kunjungi akun sosmed kita. TikTok, Facebook, Maps, Instagram kita Raja Limo Auto Zone juga jangan lupa buat follow kita. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita ya, di Raja Limo Auto Zone Ponorogo. Oke, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Allah SWT, bila menadai yang sakit semoga diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Dan kita semua dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin. Ya Rabbalal, amin. Oke guys, ini kita kedatangan unit Vios ya. Ini Vios Gen 2 tahun 2010. Nah, oleh lokal ini. Oke, untuk spesifikasi upgrade, modifikasi apa saja, kita akan review unitnya tidak usah lama-lama. Biar sini Anda tidak bosan nonton konten kita dan jangan skip video kita ya. Tonton sampai akhir biar tahu keterangan review mobilnya. Oke, yuk kita akan review mobilnya. Oke guys, ini di depan saya ini ada New Vios Gen 2 ya. Ini tahun 2010. Ini tahun 2010, warnanya hitam metalik. Ini nopelnya lokal, iPhone Rogo, pajak ke hidup, plat panjang ya. Sampai 2026. Ini termasuk plat lokal Ponorogo, karena kita domestili di Ponorogo. Oke, untuk unitnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah kita upgrade untuk luarnya. Kita memakai custom full body kit model New Viver Vios Gen 2. Sudah ada fog lamp. Terus sudah ada lampu tambahan di belakang grillnya ya. Warnanya biru, nanti kita akan nyalakan. Oke, untuk unitnya kurang lebih seperti ini. Mantep. Ini untuk unit dominan masih bagus. Masih lumayan tipis ya. Untuk Vios biasa cat dua kali. Habis seperti ini. Untuk unitnya. Nah ini nampak dari samping kurang lebih seperti ini ya. Ini kamarannya untuk keblur-keblur guys. Oke, dan untuk peleknya ya. Dan untuk pelek kita kasih racing ring 15. Nah, peleknya ini NK. Ini merknya apa itu guys? Airsus apa-apa itu loh merknya ya. Ini ring 15. Lebar 7 rata. Ketebalan ban sekitar 85%-nya. Ini bahannya tebal. Kalau pakai ring 15 pasti sangat empuk ya untuk naikannya. Itu sesuai selera lah. Ini tapi bawaannya kita jualnya ring 15. Nanti kalau konsumen pengen di upgrade ring 17 ya kita akan ganti. Oke, untuk kurang lebih seperti ini. Ini di depan sudah ada mata sipit ya. Atau cover mata sipit itu banyak fiber. Sudah full motor kaca film dan sudah ada talang air juga. Terus untuk cat atapnya masih bagus semua. Oke, kalau lebih seperti ini dari samping. Sudah ada antensi review juga ya. Terus ini dari belakang orang lebih seperti ini. Eh, keren ya. Nah, untuk spoiler kita memakai gawang model Mugen. Gawang tinggi. Sudah full motor emblem Biosg. Terus muffler. Muffler kita memakai Omega ya ini. Kering suaranya enak guys. Ini suaranya bass kering. Oke, dari belakang orang lebih seperti ini sudah support kamera parkir juga. Ya, dan dari samping belakang kanan kurang lebih seperti ini. Ini mobilnya ya. Ini catnya masih lumayan mulus. Untuk naikannya empuk sekali. Mesinnya ya kering gitu. Dan dari kanan depan penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, mantep ya. Oke, kita akan sepil bagian interior. Di dalam interiornya ada apa saja. Seperti biasa ya. Kita full akan review untuk unitnya. Biar jengan yang jauh bisa mempelajarin unit kita dari video ini ya. Jadi kalau tidak bisa ke lokasi tinggal lihat di Youtube saja. Untuk unitnya ini real kita reviewnya. Tidak kita edit. Ini seperti sesuai di video untuk unitnya. Eh, lebih seperti ini. Ya, dan untuk interiornya lebih seperti ini. Untuk door timnya ini masih ori. Sudah ada power window. Terus untuk kondisi cocoknya ini juga masih ori ya. Ori bawaannya karena masih bagus. Ini cocoknya masih ori bawaannya. Nah, untuk pelapan-pelapan juga masih bersih. Dashboard juga masih rapi. Sudah ada iTunes TV dan DVD support kamera. Untuk depannya lebih seperti ini. Dan untuk bangku kedua kiri ya. Rapi seperti ini. Untuk cocoknya ini dominan masih ori ya. Cocoknya ini masih dominan ori. Maaf, untuk ngebur kesamerannya. Cocoknya masih full orian semua. Masih ori kulit. Masih bagus ya. Ini di bagian belakang sopir. Lebih seperti ini. Ini masih full ori. Masih bagus. Sudah 4 titik power window ya. Nah, pelapan juga masih bersih semua. Ya, dan ini bagian kemudi. Ini bagian sopirnya kurang lebih kondisinya seperti ini. Ini sudah power window 4 titik. Ada door lock juga. Dan ada pengunci kaca juga. Eh, masih bagus guys ini. Sekolah setahun segitu. Insya Allah unitnya masih sip. Untuk kacenya membeku banget ini. Oke, kita akan review bagian bagasi ya. Oke. Dan untuk bagasinya kurang lebih seperti ini. Ini bahan serapnya di bawah. Karpet. Ini masih aman semua ya tulang-tulangannya. Masih utuh. Kurang lebih seperti ini. Nanti, Bila belum paham jeniskan bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab. Oke, kita akan review atau spill bagian mesinnya. Sudah sore ini di rumah kita. Kita akan nyalakan mesinnya dulu ya guys. Dan di kolomnya. Eh, di cabin ini ada lampu kolom ya. Ini tidak begitu ketok karena masih lumayan siang di tempat kita. Nanti kalau biasanya kalau sudah gelap akan nampak itu lampunya ya. Oke, kita akan review bagian mesinnya dulu. Ya, ini kita sudah di dalam cabin. Dalam kemudiannya. Ini sudah ada remat model Innova Reborn. Kunci lipat ya. Nomornya. Keren. Ini modelnya kunci lipat kayak gini. Ini bisa dikikir sesuai dengan kunci orinya ya. Oke, kita akan nyalakan mesinnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk panel-panel semua normal sekali ya. Panel semua normal. Bismillahirrahim. Oke. Renyah banget guys mesinnya. Korang lebih seperti ini ya. Kita akan lihat mesinnya ya. Ya. Guys, untuk kondisi mesinnya korang lebih seperti ini. Mesinnya halus. Nyaris tak bersuara. Mesinnya kering. Untuk tulangan-tulangan semua yaman. Eh, keren mau ya. Nah, mesinnya nyaris tak bersuara. Nyenang bisa lihat di video ya. Sini kering banget. Untuk unitnya insya Allah tinggal pakai aja ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, oke guys. Untuk review unitnya kurang lebih seperti itu. Ya, ini New Vios Gen 2 tahun 2010. Nopelnya platnya lokal. AF Pondrogo pajak hidup. Sudah full modifikasi custom. Ini kita jual murah aja. 68 juta. Dan alamat kita. Dan alamat kita tetap sama di Janti. Selawung Pondrogo. Selanjutnya jangan lupa buat kunjungin akun sosmed kita ya. Seperti IG TikTok, Facebook, Youtube, Map, Raja Limautoson. Nanti tertuju di lokasi kita. Dan jangan lupa buat follow kita ya guys. Di akun TikTok dan Instagram kita. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube kita. Agar mengikuti video-video terupdate. Tentang jual beli mobil dan otomotif mobil dari kita. Yuk. Solusi tepat buat si Diager makin nempel padamu. Sedan mewah, regone, murah. Tampilannya keren. Rawatannya enak sekali ya ini. Solusi ya. Vios Limo modifikasi. Oke. Untuk reviewnya kurang lebih seperti di video. Kita reviewnya real. Nggak kita edit. Ini apadanya ya. Jadi jendengan kalau nggak bisa ke lokasi. Bisa mempelajarin unit kita dari video ini. Kita bisa antar ke tempat jendengan. Minimal DP 50%. Unit kita antar ya. Kurang lebih seperti itu. Keren kok guys. Warnanya hitamnya. Nyanteng. Oke ya. Untuk reviewnya kurang lebih seperti itu. Nanti bila belum paham. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk keterangan modifikasi dan upgrade. Apa aja nanti kita akan cantumkan di kolom deskripsi. Sip. Kupikan channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi tepat buat sediakan makin emel padamu guys. Vioslimo modifikasi. Wuh.